kita udah sejam lebih Anda tidak pernah membanta argumen saya saudara hanya berasumsi berkhutbah ya Anda malah mengatakan saya ngaco gitu kalau saya ngaco Bung tunjukkan kepada saya kerajaan Yehuda yang diberikan kepada bangsa lain itu mana sekarang kan itu poinnya Anda ingin mengatakan Kristen Oke apa yang bisa tunggu tunggu sabar saya diberi ruang dulu untuk menjelaskan nanti Anda tanggapin karena kerajaan Yehuda kepada Kristen itu enggak ada itu hanya hoax nanti Anda bantah layaknya saya diam mendengarkan anda sambil saya selesaikan sholat zuhur saya tadi jadi kalau saya katakan kepada saudara kerajaan Allah itu kerajaan yang ditegakkan di bumi atas izin Allah peperangan sang Raja melibatkan dari kekuatan Allah secara langsung ya pengantar ini singkat para sahabat dukung semua ya di muslim di like di subscribe di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat kita tidak terpengaruh terhadap pemurtadan semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah salam satu Tuhan Allahu Akbar baca kitabnya orang Yahudi percuma anda ambil kitabnya orang anda tempel di kitab Sudara kalau anda nggak pahami Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja lalu di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan sembahan Israel adalah Allah Tuhannya Israel jadi Tuhan di dalam peperangan dan peperangan itu selalu terlibat bahkan bagaimana Gedeon mengalahkan kerajaan Midian itu juga Tuhan terlibat Yesaya 9 nomor 6 nomor 5 Tuhan juga terlibat membantu Raja Hezekiah mengalahkan Raja Asyur jadi kerajaan itu kerajaan absolut Bung kerajaan Allah itu adalah kerajaan absolut yang harus ditegakkan berdasarkan hukum-hukum Allah jangan anda menghayal lukas 23 nomor 1 dan seterusnya itu sudah membanta asumsi anda kalau anda mengatakan kerajaan Allah di Alquran itu sudah sangat banyak Fata ala Fata Allahumilkuhalku malikuhal haqq banyak dalam Alquran ya Fata ala Allahumalikuhal haqq maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya kalau yang itu yang anda mau Alquran banyak tumpah-tumpah data-data dalam Alquran huwa Allahul ladila ilaha illa huwal malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar kerajaan Allah langit dan bumi kalau itu yang anda minta lahumul kusamawati wal'ar miliknya lah kerajaan langit dan bumi kalau kerajaan langit yang anda minta tabarakalladib yadihil mulh wahuwa ala kulli syai'in qadir mahasusi Allah penguasa segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu tapi ini kita sedang berbicara tentang tongkat kerajaan Yehuda bukan sedang membicara tentang kerajaan langit ya Yeremia 9 nomor 11 yang saya katakan kepada saudara tadi aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing tempat persembunyian serigala-serigala aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi tidak berpenduduk lagi Yesaya 64 disitu juga dijelaskan kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun Sion sudah menjadi padang gurun Yerusalem menjadi sunyi sepi baik kami yang kudus yang agung tempat nenek moyang kami muji-muji engkau sudah menjadi umpan api maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan Kristen jangan mimpi di sini kerajaan Yehuda lari ke Kristen itu dimana poinnya yang mana dipatikan karena kerajaan yang dituntut itu adalah kerajaan absolut kemudian ini satu hal yang perlu saudara pahami ya ketika berbicara Yehuda Anda harus paham bahwa orang-orang Arab dan juga orang-orang Yahudi itu mereka merekam nasab mereka hubungan Ibrahim Ismail itu mereka rekam Kedar itu merujuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat di dokumen internal Al-Yahudi namanya Iqrab surat-surat-surat Harambam ya Mose bin Maimun itu adalah rabi yang otoritasnya tertinggi yang mencatat dengan rapi bahwa saya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan dari Daud juga dari istri dari moyangnya buyutnya ya Hashim Salma binti Amar itu itu adalah keturunan Yehuda dan itu adalah Nenek daripada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang perlu saudara pahami jadi kalau anda berbicara mengenai harus darah Yehuda harus begini dan begono kami punya data itu kami punya data itu orang-orang Madinah yang berasal dari Yaman orang-orang Temanin orang-orang Yehuda itu adalah orang yang jelas-jelas berasal dari suku Najar Bani Najar dari keturunan Yehuda ya keturunan Yehudi itu adalah jelas rujukannya ke rasgeluta Nah itu itu yang perlu anda pahami itu pelajaran internal kami dia adalah pemimpin orang-orang buangan keturunan dari Raja Daud jadi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang sembarangan Bung dia gak dat dari garis ibunya dari dari Neneknya Salma itu ada garis keturunan dari Nabi Daud jadi nggak bisa anda kemudian mengkiri itu dan faktanya memang kerajaan Allah itu diberikan kepada beliau kepada siapa kerajaan Yehuda itu diberikan kepada Kristen rumahnya mana kerajaannya ada kerajaan yang Kristen gitu patikan gitu ya nggak bisa Bung tadi di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwasanya Yesaya 66 nomor 23 sahabat berganti sahabat bulan berganti bulan semua manusia akan datang tuh sujud menyembah di hadapan Tuhan sujud lo ya bukan salto-salto bukan ini ini perintah ini nubuatan dan itu hanya berlaku kepada bagi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya kejadian dua belas nomor tiga ini hanya berlaku kepada antara Islam atau Kristen aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau siapa yang memberkati Abraham siang dan malam umat Islam dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Wahai Abraham siapa yang mengutuk Abraham siang malam Kristen apa pembuktiannya Ismail anak haram Ismail anak tidak sah dengan demikian anda mengutuk Abraham menuduh Abraham melakukan sesuatu tindakan yang abnormal karena melahirkan anak yang tidak sah itu itu kutukan anda terhadap Abraham dan anda tidak sedari itu makanya susah kalian itu untuk mendapatkan berkat susah kalian itu untuk mendapatkan hikmat satu tambah satu tambah satu aja kalian bingung untuk menjawabnya kenapa kalian tidak punya hikmah kalian tidak punya berkah dimana berkah dan hikmah itu adalah kata dari Al-Quran nah ini saudara-saudara saya katakan kepada saudara Daniel di pembahasan kita di awal percayalah kepada aku Hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem lalu dimana dimana orang menyembah itu karena Yesus mengatakan di dalam Atis 21 nomor 43 sebab itu aku berkata kepada kamu kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu buah kerajaan itu tidak mungkin diberikan kepada umat berkulub nggak mungkin mungkin karena kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada umat yang bersunat sementara kalian tidak bersunat sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi saya katakan sekali lagi ya sekali lagi sebelum anda ambil alih di dalam Yesaya 66 nomor 15 sekali lagi saya bacakan kepada saudara Tuhan akan datang murkanya akan datang dia akan membunuh banyak orang dan orang yang dibunuh itu adalah mereka yang makan babi binatang-binatang jijik serta tikus dan itu hanya ada di Kristen coba Hai itu yang harus pahami jadi kerajaan Yehuda dikatakan di kejadian eh empat sembilan nomor 10 tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang disitu tidak dipersyaratkan harus dari keturunan Yehuda enggak ada syaratnya kalau dari keturunan Yehuda ya Anda harus melihat Yeremia 36 itu keturunan Yoyakim tidak akan duduk lagi di atas tahta Daud Yesus keturunan Yoyakim jadi mau lari kemanapun itu tidak akan pernah bisa kerajaan Yehuda kerajaan Tuhan hanya diberikan kepada dia yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa Yesus tidak mampu Bung untuk menyadarkan Judas aja dia enggak mampu apalagi mau menyadarkan kebangsa-bangsa Bagaimana yang Kristen Oh Kristen itu keajaran yang didukung penuh oleh pemerintahan penguasa kekaisaran Romawi makanya mereka gampang tersebar kemana-mana tapi kerajaan Romawi itu bukan kerajaan Yehuda bukan kerajaan Allah Allah tidak pernah ikut terlibat di dalam peperangan terhadap mewakili orang Romawi enggak pernah tapi kalau dibilang Gedeon Hezekiah Daud Musa Salomo itu baru betul Tuhan turun kemudian untuk membantu mereka melalui perantaraan malaikat demikian Hai Oke saya jawab ya tadi saudara bilang kerajaan Allah bukan Roma siapa bilang Roma itu ngaco apalagi Arab lebih ngaco lagi jadi ngacoknya udah dua kali saya bilang ngaco itu itu merujuk pada logika falasi anda ya jadi cocok mau logi itu ngaur semua saya bilang ngaur karena apa tiba-tiba di yang bro ngutip Yesaya ya Yesaya Yesaya berapa tadi ya awalnya itu mengutip bahwa Yerusalem akan sepi kemegahannya akan hancur ya kan kemegahan Israel itu apa Yerusalem itu apa baik suci itu supaya saudara tahu ya saya bantu saudara itu mungkin orang lain enggak tahu tapi saya kasih tahu saudara kenapa kemegahan Yehuda itu adalah baik sucinya karena disitulah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan saya nanya sejak kapan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di kabah anda sorry saya nanya kemuliaan Tuhan itu nampak ya di Israel waktu Kristus belum datang itu ada tabut perjanjian dan kemuliaannya itu itu berdiam di atas tabut itu sekarang saya nanya kamu yang kamu bilang itu di offer ke Arab itu dimana sih mana sih kemuliaannya berdiam di sana saya nanya nih bro serius nggak ada tuh tabut perjanjian disitu bahkan itu nggak boleh semberangan orang masuk untuk berhadapan dengan tabut itu cuma imam besar yang sudah menyucikan dirinya dia pula jadi imam besar aja kalau dia nggak menyucikan dirinya dia nggak bisa masuk apalagi saudara imam besar itu siapa orang lewi saudara ya belajar lagi anda mau ngomong ini aduh kasihan sekali kalau mau dibilang ke Imam lewi itu yang yang ngurus-ngurus kabah itu orang lewi ya saya nanya saudara wah lewi aja sekarang dicari itu nggak ada orang Israel itu itu semua sudah kawin campur bagaimana orang lewi itu dituntut untuk apa jangan kawin campur lalu kamu mau bawa lewi yang kawin campur aja itu udah nggak bisa contoh saya tunjukin logika yang kacau itu kamu berulang-ulang menampilkan di zaman ketika Samaria itu sudah akhirnya juga mendirikan baik suci tandingan di Gerizim ya itu salah satu imam itu membelot bergabung dengan sambalat lalu sambalat membantu membangun baik suci gitu tandingannya maka di zaman Tuhan Yesus itu di Yohanes 4 ayat 24 ayat 21-24 dikatakan engkau tidak akan menyembah Allah lagi di Gerizim maupun di Yerusalem artinya artinya apa baik suci yang buat tantangan manusia ini nggak akan lagi menjadi kiblat manusia kamu paham disitu harus paham kenapa nggak menjadi kiblat lagi karena bangunan yang buat tantangan manusia ini dapat dihancurkan kerajaan Israel itu kemegahannya adalah baik suci kalau baik suci itu hancur nggak ada gunanya lagi tuh kerajaan itu jadi baik suci kalau dihancurkan nggak ada gunanya lagi nah sekarang pertanyaannya lu nanya kan lalu baik suci bagi orang Kristen itu apa sekarang nah gereja ini adalah representasi dari baik suci itu Yesus bilang begini di Yohanes 2 ayat 19-21 catat ya saudara catat nanti saya tagi anda menjelaskan jangan kabur imam itu coba saudara jelaskan jangan bawa imam-imam ngaco gitu Yahudi sekarang aja imam-imamnya itu semua mereka nggak bisa kuduskan karena apa imamnya itu bercampur itu makanya baik Allah itu pun nggak jadi-jadi itu ya saya jelaskan baik suci dalam kekristenan itu seperti apa dia saya bilang begini robohkanlah baik Allah ini dalam tiga hari ya lalu kata orang Yahudi gimana 46 tahun orang memendirikan membangun baik suci ini dia berkata dan tiga hari dia akan membangunnya lalu di ayat 21 dibilang yang dimaksudkan dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri tubuh Kristus itu adalah orang yang percaya orang Kristen jemaat gereja itulah tubuh Kristus itulah baik Allah sesungguhnya ketika orang Kristen dianiaya mereka enggak enggak musnah malahan kekristenan ketika abad mula-mula ditindas oleh orang Yahudi ke Roma juga ditindas ya mereka itu berkembang itu bukti bahwa Tuhan itu menyertai kerajaan Allah itu hidup orang-orang yang tadinya menyembah berhala akhirnya percaya kepada Kristus bagi Raja jadi kalau saudara bilang oh kan itu Kristen menjadi agama negara itu disahkan abad berapa sebelum dia menjadi agama negara ya secara definitif ya kayak Kristen itu sudah mengalami perlawanan dari orang-orang pintar pula orang-orang filsuf bukan orang-orang yang di Arab sana yang jauh dari peradaban kenapa saya bilang jauh dari peradaban karena itu zaman jahilia itu orang-orang bodoh semuanya di sana kekristenan itu enggak lawan orang-orang bodoh mereka itu lawannya itu para filsuf orang-orang berhikmat jadi saudara kalau ngomong-ngomong hikmat dengan orang Kristen orang Kristen itu jauh sebelum Anda eksis Islam itu ya orang-orang itu sudah lawan para filsuf nih ini tanya ini ada bro Kayafa sebentar bisa jelaskan jadi sangat lucu kalau bro bilang mana baik-baik ala bromo tunjukin kabah kabah itu mana tuh tempat kudus dan tempat kudus mana tuh ah apa mesbah bakaran mana tuh tempat kolam mikveh tempat orang-orang dimandikan disucikan jadi jangan ngawur gitu ngomong senatnya saya kenapa ngawur karena betul-betul kutip kutip semua ayat gitu Coba nanti jelaskan ini nanti ada bro Kayafas boleh dilanjutkan saya kalau ngomong ulang-ulang terus pun jadi enggak ada guna saya tanggapi ya setengah pihak bernyata-bernyata sumum iya jadi saya katakan sekali lagi Anda hanya berasumsi gitu berasumsi dan membuat saya geli baik suci gereja ya pingin ketawa tapi nadalnya saya lupa itu Hai masa gereja tempat perkumpulnya pemakan babi yang nyata-nyata di kitab Yesaya 66 itu pemakan babi akan dibosnahkan oleh Tuhan Anda katakan baik suci tempat berkumpulnya orang bersunat orang yang berkulub Anda katakan baik suci kitabnya orang Yahudi berkibung Anda harus pelajari baik-baik ya di dalam kitabnya orang Yahudi Yeskel 44 itu sangat jelas dikatakan bahwasannya orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam baik suci nya orang Yahudi jadi yang anda maksud baik suci gereja itu itu bukan baik suci yang dimaksud oleh orang Yahudi bukan yang dimaksud oleh nabi-nabinya orang Yahudi Yeskel 44 nomor 9 oleh sebab itu beginilah firman Allah ini yang anda harus paham ini firman Allah ini firman Tuhan lo ini ya tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya daging kulubnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam baik kudusku lalu anda mengatakan gereja itu adalah baik suci lucu lalu kemudian anda mencari orang Lewi di Mekah emang di gereja ada orang Lewi ha yang memimpin gereja kalian itu orang Lewi enggak ada orang Lewi cuman perpuluhan yang yang kalian ambil dari bangsa Lewi karena disitu ada fulus ya itu yang perlu saudara saya pahami ya tidak ada suku Lewi pegang gereja suku Lewi itu memasukkan orang kedalam tempat ibadah mereka yang sudah bersuci bung membasu tangan membasu kaki membasu kaki lepas sendal lompas sepatu mereka sudah kesunat baru boleh masuk ke dalam baik suci yah skill 449 Kristen enggak mungkin masuk ke dalam baik suci jadi yang anda maksud gereja itu apa-apaan gereja yang anda maksud baik suci lalu kemudian ketika anda mengatakan baik suci itu adalah tubuh Yesus ini ajaran dari mana lagi nih Anda dapat ajaran ini dari mana dari kerajaan monarki kok lari ke dalam tubuh anak Maria inilah kalian teman-teman Kristen kerajaan Yehuda itu akan diberikan kepada yang berhak siapa yang berhak itu dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa mengatasnamakan hukum Tuhan Yesaya 42 nomor satu lihat itu hambaku yang ku pegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan aku menaruh rohku kekuatan ku diatasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa ini loh yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa hukum-hukum Kristen itu kan Paulus in the gang apa Yesaya 42 ini nomor satu ini digenapi oleh Paulus ya karena kalau Yesus nggak mungkin Yesus nggak pernah memberikan hukum-hukum kepada siapapun kepada Judas aja dia nggak mampu sementara yang dikatakan disini supaya dia hambaku yang kupilih itu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa paham itu Yesus gagal nggak bisa Paulus mungkin nah sekarang apakah betul Paulus yang dibuatkan Yesaya 42 nomor satu ini ya nah kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya kerajaan yang ada di Mekah itu mustahil adalah kerajaan Tuhan faktanya siang dan malam apa yang ada di kitabnya orang Yahudi itu digenapi di sana bung segala kambin domba kedar akan terhimpun kepadamu domba-domba jantan nebayot akan bersedia untuk ibadahmu itu dimana ini terjadi dipetikan ya sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu ini dimana terjadi sebagai sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan dibenci dan tidak disinggahi seorangpun sekarang aku membuat engkau menjadi kebanggaan abadi menjadi kegirangan turun-temurun kalau di Yerusalem nggak mungkin bong anda sendiri sudah membaca datanya ini dimana kegirangan turun-temurun ini kebanggaan abadi ini dimana petikan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan ini dimana ini kejadiannya dimana para presiden di atas muka bumi ini datang untuk bersiara dimana tuh dipetikan gitu lalu kemudian di Yesaya 62 dikatakan orang yang akan menyebut engkau bangsa kudus orang-orang tebusan Tuhan dan engkau akan disebutkan yang dicari kota yang tidak ditinggalkan ini dimana ini kota yang dicari ini dimana ini kota yang tidak ditinggalkan ini dimana ini jadi saudara harus berpikir jernih jangan cuman asumsi jangan karena anda itu tidak suka terhadap Islam maka mata anda tertutup kepala anda tertutup untuk memahami kitab-kitab terdahulu tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu tentang kebinasan atau rentuhan di daerahmu engkau akan menyebut tembokmu selamat shalom dan pintu-pintu gerbamu pujian Ahmad jadi yang mana ini yang mana yang anda kataan kerajaan Yahuda akan diambil ke bangsa lain di kristen gitu nggak mungkin Bung tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan tentang kebinasan dan runtuhan daerahmu sejak Rasulullah Muhammad s.a.w. datang memimpin sampai hari ini Mekah itu tidak pernah runtuh oleh siapapun tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang pernah meruntuhkan Mekah 1.400 tahun silam Bung apa nggak nalar itu yang anda punya itu apa nggak berfungsi nalarnya lalu dikatakan Yesaya 35 nomor 8 disitu akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya jadi kalau ada yang bertanya kenapa nggak ada gereja di sana karena orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya ini nubuatan Bung orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya ini fakta nggak ada lagi di sana tuh nggak ada orang yang tidak bersunat ke sana kenapa? memang sudah dinubuatkan ini fakta kalau dipatihkan kumpulan orang-orang yang tidak kudus karena mereka masih tidak bersunat sementara kudusnya seseorang dinilai oleh kitabnya orang Yahudi ketika mereka itu bersunat baik hatinya tidak sombong kepada Allah tidak mengatakan hukum Tuhan itu adalah sebuah kutukan mereka taat mereka wajib melaksanakan ketetapan Tuhan itu yang dikatakan sunat hati sunat kulub ya harus dipotong sementara kalian kagak lalu tadi anda mengatakan bangsa bodoh-bangsa bodoh sepintar-pintarnya anda tapi yang kami lihat satu tambah satu tambah satu tetap aja jawaban anda satu itu fakta di lapangan lalu kemudian anda harus baca nubuatan lagi tuh tentang bangsa yang ummi bangsa yang bodoh ya di dalam ulangan 32 nomor 21 mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan membuat hati mereka sakit dengan menggunakan bangsa yang bodoh ayo kepada bangsa mana Israel hari ini marah kepada bangsa mana hari ini orang Israel marah kepada orang Amerika kah kepada Kristen kah atau kepada bangsa Arab pakai nalar bum aku akan membangkitkan amarah dan cemburu Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang bodoh bangsa yang ummi yang anda katakan bodoh tadi bangsa yang anda katakan bodoh berjaya 1400 tahun kerajaannya kokoh sampai hari ini kerajaan Yehuda sekarang tolong tunjukkan kepada saya mana tuh kerajaan mana ada ya jadi yang bodoh itu kesimpulan dari saya yang bodoh itu adalah mereka yang tidak bisa menjawab dengan pasti satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga silakan oke setelah ini bang siapa ya kayak hafas ya cuma tiga menit lah saya ngomong tadi dia katakan bahwa tubuh Yesus itu bukan baik Allah nah disini saya ajarin ya saya baca bukan dongeng kalau saudara bawa-bawa dari tadi itu kebanyakan narasi bebas nggak jelas ya buka ini Yohanes anda kan tadi ngutip-ngutip Yohanes ini saya tunjukin Yohanes 2 ayat 19 jawab Yesus kepada mereka rombak baik Allah ini berarti baik Allah yang mana yang bangunan atau yang mana dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali lalu kata orang Yehudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini engkau dapat dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah yalah tubuhnya sendiri tubuh Kristus itu apa? saya jelaskan lagi ya tubuh Kristus itu adalah gereja di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku gereja dan alam maut tidak dapat menguasainya orang Kristen itu sekalipun dibunuh malahan bangkit orang-orang yang percaya yang tambah banyak lagi tidak ada orang Kristen di zaman para Rasul itu memberitakan Injil dengan kekerasan lu gak percaya gue penggal gak ada begitu malahan terbukti semakin mereka dianiaya semakin nyatalah kebenaran itu disampaikan dinyatakan itu poin pertama tentang baik Allah jadi kalau gak paham tentang baik Allah gak usah ngomong gak usah ngoceh bikin malu-malu aja saya tunjukin dasar perjanjian lamanya dimana ini pelajaran bagus kalau saudara dari tadi bahas Alkitab saya senang gak usah lah bahas kitab saudara kalau saudara gak mau kalau saudara mau silahkan tapi kalau saudara hanya mau membuka perjanjian lama silahkan ya saya 8 ayat 13 sampai 14 tetapi Tuhan yahweh semesta alam dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar iya ayat 14 nya iya akan menjadi tempat kudus bos iya akan menjadi tempat kudus bukan jadi bangunan batu-bata itu iya akan menjadi tempat kudus tempat kudus disini yang dimaksud apa tadi Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 yaitu tubuhnya sendiri gitu bos besar jadi kalau kamu bilang alkitab itu gak ada sedikitpun inconsistent dengan perjanjian baru itu selalu konsisten kalau saya nanya balik konsistennya dengan Quran dimana saya gak mau nanya karena saya tahu pasti gak konsisten jadi gak perlu ditanya nah itu mengenai gereja yang adalah baik Allah sebagai representasi baik Allah karena dikatakan tubuhmu adalah baik Allah itu dikatakan di dalam kitab suci begitu nah sekarang lanjut kepada yang tadi dibilang orang bodoh orang berhikmat alkitab itu menggunakan dua istilah itu orang berhikmat itu itu kontrasnya itu dengan orang bodoh makanya tadi saya ngomong orang bodoh nah saya buktikan Amerika ini saya pakai contoh konkret aja yang ada hari ini Anda atau negara Arab punya banyak minyak iya tetapi minyaknya dijual itu harus dengan apa mata uang apa dolar bos Anda eksis sebagai suatu negara tetapi tidak memiliki eksistensi dalam menjalankan regulasi dalam hal ini ini saya pakai salah satu contoh aja biar Anda belajar juga tentang kebijakan publik dia itu masih terpengaruh masih dijajah oleh apa oleh politiknya Amerika jual minyak pakai dolar bos itu yang namanya penjajahan yang sejati begitu bukan dijajah secara ideologi ideologi tentu nilai-nilainya Anda pasti ambil dari Quran untuk menjalankan bangsa Arab itu dijalankan syariat-syariatnya dari situ tetapi saudara lihat dalam praktiknya yang Anda bilang tadi itu Anda agung-agungkan orang Amerika itu apa sih Yahudi Kristen banyak di situ sekalipun Anda bilang itu Yahudi yang udah campur baur silahkan tapi orang berhikmat orang Kristen malah yang paling banyak di Amerika jadi siapa yang mengendalikan siapa ini mohon maaf saya bicara datang Anda silahkan bantap orang Indonesia mau beli minyak dari Arab mau beli dengan dolar bos itu nyata hari ini jadi eksistensi sebagai suatu negara itu di mana saya nanya harusnya dibeli dengan real dong namanya kan negara berdaulat kok daulatnya dikendalikan gitu jadi jangan terlalu apa ya bangga ya mengucapkan sesuatu yang nggak dipahami kalau saudara mau bahas Alkitab bagus tetapi kalau sudah mengkaitkan dengan ini coba buktikan gitu kalau hanya cocok mologi begitu orang Kristen itu malu kalau dia pakai cocok mologi nggak bisa begitu data-data prasasi apa sejarah-sejarah itu mencatat semuanya jelas Israel itu ketika dia menjadi sunyi itu ditulis oleh Yesaya itu sebelum dibuang ke Babel jangan ditarik ke Arab itu Arab itu satu abad 600 abad ke-6 abad 6 Yesaya abad 7 sebelum Masih 1000 tahun lebih Yesaya ngomong itu 200 tahun kemudian 100 tahun 100 tahun lebih kemudian itu terbukti Babel bangsa Babel itu melululantahkan Israel Yehuda kaum Samaria orang-orang Israel Utara itu dibuang ke bangsa lain oleh bangsa Asyur nah disitulah masuklah sinkretisme bangsa lain dimasukkan ke bangsa Israel Utara Samaria lalu terjadilah kawin-mawin disana itu dasar penolakan orang Yahudi menolak orang Samaria coba anda jelaskan kayak begini coba saya mendengar gak ada tadi anda ngomong itu gak jelas kayak begini ya silahkan bro Kayafas saya turun dulu atau bro Malikil mau naik silahkan silahkan bang Kaisar bang Malikil mau naik loko turun bro kok turun iya ini saya sudah dari tadi baterainya udah habis lanjut aja ini saya lagi udah pergi ya kok boleh lanjut lanjut saya tanggapi dulu ya lanjut saya iya saya tanggapi dulu oke baik jadi saudara dengan pedenya mengatakan tubuh Yesus itu adalah baik Allah ini konsep asumsi hanya karena hancurkanlah baik ini maka aku akan membangun dalam tiga hari itu asumsi anda namanya malah sampai ke politik karena ketidakberdayaan saudara untuk memberikan data kerajaan Allah itu diambil dari Yehuda diberikan kepada bangsa Arab patahkan itu patahkan itu dengan cara anda tunjukkan kerajaan Yehuda itu diberikan kepada bangsa lain bangsa yang mana karena yang dimaksud disini adalah kerajaan monarki bukan kerajaan hayalan kemudian saudara mencoba untuk mengatakan Yesus itu punya jemaat dan jemaatnya itu di gereja ini fitnah sekali lagi saya katakan ini fitnah terhadap Yesus mana ada jemaat Yesus itu orang-orang yang tidak bersunat pemakan-pemakan babi mana ada ini fitnah terhadap Yesus ya suka-suka kalian aja ngaku-ngaku gitu loh pandangan teman-teman Kristen itu tidak berdasar terhadap apa yang seharusnya mereka dudukkan perkara yang sesungguhnya Yesus punya jemaat itu orang bersunat semua orang yang mengkuduskan diri mereka dengan menjalankan hukum Taurat lah Kristen ini tempat gerejanya aja masuk ke rumah pribadi lepas sendal masuk ke rumah Tuhan pakai sendal lebih berharga rumah kalian daripada tempat ibadah kalian itu fakta jadi kerajaan Tuhan itu gak sama kalian itu camkan itu baik-baik dan bantah saya dengan data kemudian ketika saudara Daniel tadi mengatakan kerajaan Tuhan itu tidak ini penggal ada yang tidak percaya kepada Allah penggal bung tolong sampaikan kepada jemaat-jemaat kalian andai saja Yesus itu berhasil menggalang kekuatan sekali lagi saya katakan andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan andai saja Bani Israel bukan bangsa Tegar Tengku pada masa itu andai saja Yesus mampu berdiri seperti Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi maka Lukas 19 nomor 27 Yesus akan perhatikan siapapun yang menjadi seteruku kata Yesus yang tidak mau aku menjadi rajanya bawa kehadapanku bunuh dia dihadapanku sayangnya Yesus tidak punya dukungan andai saja punya dukungan maka dia akan berlaku seperti Musa kenapa dia utusan pencipta langit dan bumi bukan utusan partai oke jadi jangan anda besar mulu dengan seperti itu Markus 16 nomor 16 yang percaya dibaptis yang tidak percaya diapakan yang tidak percaya diapakan dihukum kenapa anda tidak mempratekan itu malu-malu atau sudah puas menjajah berabad-abad kalau yang percaya dibaptis kalau dihukum katanya nanti diakhirat loh kalau begitu baptisnya nanti diakhirat juga dong ini giliran yang enak-enak dilakukan yang tidak enak tidak dilakukan malu padahal itu adalah amanat di dalam kitab saudara lalu kemudian anda kait-kaitkan dengan pembelian minyak dengan dolar Masya Allah sudah separah itu untuk membantah dalil-dalil yang ada dalam kitab saudara jadi kerajaan Tuhan itu akan diberikan kepada dia yang berhak atasnya indikasi daripada berhaknya orang tersebut dia mampu menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa minimal berarti orang itu sama seperti Musa dia mampu kemudian mengajarkan orang-orang tentang hukum Tuhan bukan alai bukan letoi sikit-sikit tempat sunyi cari tempat sunyi berdoa sedikit-sikit lari tempat sunyi berdoa bukan yang kayak begitu yang lantang mengatakan Allah itu satu Allah itu maha besar itu yang dikatakan mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa berarti bangsa lain itu kan tegar tengku maka harus terjadi peperangan seperti Musa seperti Gedeon seperti Hezekiah dia mampu kemudian memberikan kedamaian terhadap bangsa dimana bangsa itu adalah bangsa yang dituntun oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini kita sedang berbicara mengenai nubuatan kerajaan Tuhan akan diambil dari Bani Israel dan diberikan kepada bangsa yang lain bangsa 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 lain itu hanya ada dua apakah Kristen atau Islam di Kristen itu sudah tidak ada kerajaan kecuali Patikan dan kerajaan Patikan itu bukan kerajaan Bani Israel Patikan itu adalah kerajaan Romawi yang kebetulan menjadikan Kristen di abad ketiga sebagai agama resmi kerajaan gitu gak usah ke situ buktikan aja dulu kerajaan Yehuda itu yang dinubuatkan akan diberikan kepada bangsa lain itu ke Kristen atau ke Islam kalau di Islam saya sudah sampaikan Kristen bukan bangsa kok bangsa berarti sudah kerajaan Yehuda kerajaan Yehuda itu tidak diberikan kepada Kristen sudah selesai tamat di situ ya utamat bro sudah bisa ditanggapi silahkan silahkan bro Justin aku tanggapi sedikit ya silahkan silahkan tadi terima kasih atas penjelasannya Zuma karena di diskusi sebelumnya saya selalu saya orang yang selalu menggadang menyiarkan bahwa Nabi Muhammad memang punya keturunan Yahudi dari neneknya yang bernama Salma binti Amr biasanya apologet muslim itu akan menolak serempak tadi akhirnya ada pengakuan Zuma juga bahwa memang ada nenek baginda betul ya bro kebetulan aku juga punya datanya jadi memang itu benar nah cuma jika itu benar juga diiakan oleh Zuma tidak tahukah bro Zuma jika yang membunuh tidak tidak membunuh ya sorry yang membubuhi racun di Kaibar itu Zainab binti Al-Harib adalah seorang Yahudi yang merupakan cicit dari Salma binti Amr juga justru dia membubuhkan racun itu karena dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi mungkin kalau boleh nanti diskusi berikutnya itu dijelaskan ya bagaimana baik jika dia ya itu terus tentang kerajaan Allah nih aku tanggapin makanya saya selalu mendorong kita supaya jangan membaca kitab-kitab abad 10 tapi kita baca kitab-kitab abad-abad purba nah kalau kita baca itu di di dalam Masmur 22 ayat 17 disitu kan itu tentang memang Yesus yang akan ditusuk kaki dan tangannya tulisannya begini anjing-anjing mengelilingi aku gerombolan orang fasik mengepung aku mereka menusuk hingga tembus berlubang telapak tanganku dan telapak kakiku nah ini yang digenapi oleh Yesus sehingga pada saat di dalam di atas kayu salib dia bilang Eli lama sabaktani karena itu adalah Masmur 22 bagian awal yang disebutkan nah ini yang ayat 17 kemudian kalau kita lanjut ke ayat berapa 29 ini nyambung ayat 17 ke 29 sebab Tuhan itulah yang mempunyai kerajaan dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa nah kerajaan Allah ini memang dijelaskan disini karena itu penyalipan itu adalah pintu gerbang kerajaan Allah itu datang makanya Yesus bilang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang nah kerajaan Allah yang datang itu dalam rupa apa itu dalam rupa roh kudus sehingga semua yang menjadi pengikut Kristus itu pengikut Mesias itu harus dibaptis tidak bisa hanya dengan pengetahuan akademik atau cuma dengan syahadat dua kalimat syahadat dengan nama Yesus tidak bisa nah disini juga dijelaskan bahwa ayat 31 nya keturnanku akan beribadah kepadanya dan suatu angkatan akan datang untuk memberitakan Tuhan dan mereka akan memberitakan kepada suatu umat yang akan lahir nanti seperti yang dijadikan Tuhan jadi kerajaan Allah itu memang tidak bisa terlepas dari penyalipan itu bro di Masmur 22 ini sementara kalian kan menolak karena kalau kalian bilang kerajaan Allah itu justru jadi Arab Saudi saya juga jadi bertanda jadi tanda tanya karena Arab Saudi itu bermusuhan sama Iran sama Iran sama ISIS ISIS mereka bermusuhan kemudian sama apalagi ya banyak dan bahkan kerajaan kerajaan Arab itu tidak bisa terlepas kemunculannya dari kerajaan British atau ke apa pemerintahan Inggris ya karena pemerintahan Inggris itulah yang memberikan lahan kepada orang-orang Arab waktu itu yang semulanya bukan dari keturnan Saud nah dan kemudian kerajaan itu ada jadi kerajaan ini memang lahir atas dasar prakarsa bangsa Inggris bro sehingga itu tidak tepat nah kemudian saya tambahkan lagi di dalam ke Yahudian tadi bro mengutip Rambam Rambam terus siapa macem-macem ya Rabi Moses Ben Maimun kalau tidak salah nah Anda pernah tahu nggak kalau setelah Yesus Kristus orang Yahudi itu udah gagal Mesiasnya udah ada 32 Mesias dan itu mati bro Zuma tahu nggak iya tahu ya halo iya 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 silahkan lanjut lanjut ada 32 Mesias mati bahkan Mesiasnya yang abad 15 itu masuk Islam namanya Sabatai Zvi ada Mesiasnya yang jadi masuk Kristen ada Mesiasnya yang terlahir Kristen ada Mesiasnya yang kepleset di kamar mandi ada Mesiasnya yang tenggelam di pulau kereta ada Mesiasnya yang bunuh diri namanya Simon Barkohba ada Mesiasnya yang mati kena stroke namanya Lubavitch Rabi Lubavitch dan nanti tahun 2023 ada Mesias mereka yang akan muncul namanya Benjamin Netanyahu jadi Mesias-Mesias ini udah gagal 32 kenapa yang satu yang tidak gagal ini kenapa harus ditolak gitu sementara Islam sendiri Al-Masih itu merupakan artinya adalah Mesias dan dia tidak gagal dia tidak mati menurut kalian kan nah kenapa kalian menukil dari pernyataan orang-orang Yahudi yang sangat membenci Kristen dan menolak Kristen menolak Yesus sampai kitab sucinya dirubah makanya tadi aku baca Masmur Septuaginta bukan dari Masoretic Text sampai kitab sucinya dirubah dan Mesiasnya itu gagal 32 itu gak ada orang yang tahu mestinya kita berbicara tentang itu nah itu itu tambahan dari saya kemudian yang kedua yang terakhir ini yang aku jelaskan tadi bro pertanyaannya bagus apakah orang-orang menyembah Yesus itu makan babi nah 10 perintah Allah itu tidak ada larangan makan babi dan perintah sunat bro itu adalah larangan terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Imam Lewi orang Kristen tidak berada di bawah kepemimpinan Imam Lewi melainkan Imam Melkisedek ya kan nah coba dalilnya mana kita lihat di dalam kisah para rasul 2 ayat 11 aku bacain ya jadi disini kalau kita baca dari ayat 8 bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negara negeri asal kita kita orang Parsia media elam penduduk Mesopotamia Judea Kapadokia Pontus Asia Frigia dan Pamphilia Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene pendatang-pendatang dari Roma baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi orang Kreta dan orang Arab orang Arab ada ya kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah nah orang-orang inilah yang menjadi orang Kristen mula-mula karena di saat di dalam kisah para Rasul 2 ini Petrus membaptis mereka jumlahnya adalah 3.000 bro Zuma tahu ya umat Kristen pertama itu yang dibaptis adalah 3.000 nah 3.000 orang ini artinya itu bukan hanya orang Yahudi tapi orang-orang di luar Yahudi termasuk orang Arab bisa jadi orang Arab nya belum sunat gitu kan nah kemudian kita lihat di ayat 46 bro ya 46 dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira artinya orang-orang Kristen ini ibadahnya bukan langsung di gereja atau di masjid tapi ibadah di baik Allah bahkan mungkin kalau kebelet mereka kebelet ya mereka ke WC nya baik Allah meskipun mereka gak sunat mereka makan babi ya pasti makan babi tapi mereka ibadah di baik Allah bro nah baginda rasul aja gak pernah ibadah di baik Allah ini mestinya bro pikirkan seandainya pernyataan Anda bahwa orang-orang Kristen itu tidak pernah yang tadi makan babi makan tidak sunat itu tidak layak Anda mesti menghapus ini kisah para rasul atau yang Anda bilang kisah para pewarta nomor 46 ini Anda mesti berusaha untuk membuktikan bahwa ayat 46 ini adalah ayat palsu nah tapi baginda Muhammad pun hingga akhir ayatnya dia tidak bisa menjelaskan bahwa ini ayat palsu gitu jadi itu ya kita perlu pikir orang-orang non-Yahudi tadi itu ibadah di baik Allah memuji Yesus bukan memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada tulisan Allah subhanahu wa ta'ala dalam baik Allah gitu mungkin itu dari saya terima kasih lanjut teman-teman oke saya tanggapi ya jadi ketika saudara kemudian membawa narasi yang Anda bangun kemudian Anda harus tahu bahwa yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah esensi yang mahasuci lagi maha tinggi Yesus memenuhi syarat tidak itu dulu yang perlu Anda tahu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa kota Mekai itu adalah pemberian itu keliru kenapa saya katakan keliru karena memang Tuhan sudah menjanjikan dimana Tuhan akan menetapkan sebuah tempat dimana namanya akan digaungkan diagungkan dimasyurkan secara turun-temurun di tempat tersebut nah saya ingin memberikan sebuah data di dalam kitab saudara menurut pengakuan Paulus itu sendiri Hagar di dalam Galatia 4 diceritakan itu berada di Gunung Sinai di Tanah Arab itu ada di Galatia 4 sementara nubuatan yang terjadi kemudian dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi di dalam ulangan 3-3 nomor 2 dan dia berkata Tuhan akan datang dari Sinai poinnya disitu jelas dia akan bersinar di Gunung Paran dan datang dengan 10 ribu orang kudus dari selatan dengan hukum berapi-api ini Yesus memenuhi tidak ini sementara Sinai itu dimana menurut Paulus itu di Tanah Arab lalu dimana kemudian orang-orang kudus ini menegakkan hukum-hukum yang membawa pasukan 10 ribu itu siapa jadi kita tidak bisa kemudian menafihkan adanya data baik itu di dalam kitabnya orang Yahudi maupun di dalam Al-Quranul Karim kenapa karena perintah di dalam agama kami adalah untuk mengimani kitab-kitab terdahulu bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu diperintahkan ketika dia ragu untuk bertanya kepada orang-orang terdahulu pemilik kitab terdahulu yaitu yang memegang kitab Torahnya Nabi Musa dan juga yang memegang Mazmurnya Nabi Daud dan juga Injilnya Nabi Isa disini sangat jelas ulangan 33 nomor 2 itu tidak bisa dikatakan itu untuk Yesus itu untuk siapa itu untuk Paulus itu tidak bisa satu-satunya manusia yang berasal dari Gurun Sinai itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam membawa 10 ribu pasukan untuk menaklukkan kota Mekah lalu kemudian menegakkan hukum-hukum yang berapi-api sampai hari ini apinya tidak pernah pudar nah ini ini adalah satu hal yang sangat sederhana untuk saudara-saudara pahami bahwasanya apa yang diterangkan di dalam kitab-kitab terdahulu itu memang bercerita tentang nubuatan bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi baik yang terjadi masa lampau pada masa itu dan juga masa yang sekarang atau masa yang akan datang ini gak bisa kita pungkiri oleh karena itulah kemudian tadi ketika saya masuk saya mendengarkan saudara Daniel berbicara mengenai kerajaan Tuhan kerajaan Tuhan ini yang ada di Yerusalem ini jelas adalah kerajaan monarki kerajaan absolut yang dipimpin oleh seorang raja tapi itu tidak ditemukan kemudian di dalam konsep setelah kerajaan itu diambil diberikan kepada bangsa lain ternyata hanya ada dua nih Islam atau Kristen kalau di Kristen apa nama kerajaannya gak ada sementara kerajaan ini harus diberikan kepada yang hak yang punya hak yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa lain nah Kristen oleh saudara Daniel diakui Kristen itu bukan suatu kerajaan Kristen itu tidak pernah diajarkan seperti apa yang diceritakan oleh bang Suma lah kalau begitu berarti Kristen gugur di situ satu-satunya kandidat hanya Islam kenapa kalau dikatakan Kristen hukum Kristen itu yang dari Tuhan itu yang mana hukum kasih kasih menurut Tuhan itu adalah tetap setia menjalankan perintah ketetapan dan hukum-hukum yang ada dalam hukum Torah Kristen melakukan tidak gugur renungkan baik-baik kerajaan Tuhan itu jatuhnya ke mana apakah ke Kristen atau ke Islam karena kata Yesus engkau akan melihat kerjaan itu dari buahnya artinya hukum-hukum Tuhan itu akan kita lihat di mana hukum Tuhan itu diproklamirkan ke seluruh bangsa-bangsa apakah di Islam atau di Kristen karena yang saya tahu yang saya tahu hukum yang digaungkan oleh Kristen itu adalah hukum yang diasalkan dari Paulus bukan dari Yesus bukan dari hukum Torah bukan dari kerajaan Yehuda tetapi adalah murni dari ajaran Paulus bersama dengan teman-temannya itulah yang digaungkan oleh teman-teman Kristen hari ini dan saya tetap menghargai itu perbedaan adalah suatu gambaran bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sempurna silahkan Yes, apa ini Justin ya, mungkin ada tambahan dari Sudara Ikhwan jadi gini ya jadi dari tadi kan yang Pak Zuma ini sampaikan kan masih belum tegas ya mengatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan apa zaman Muhammad kah zaman sekarang kah zaman kalifah kah sahabat kah dan sebagainya yang terjadikan setelah zaman Muhammad justru peperangan di mana-mana ya Abbasiyah dengan Umayyah dan sebagainya penerus Muhammad juga mohon maaf ya yang saya dengar juga saling saling berperang sekarang sampai saat ini si Ah juga masih ada ya mengikut dari Ali nah saya mau bacakan di Masmur 8 ya Masmur 2 ayat 6 ya jadi akulah yang telah melantik keraja ku di Sion gunungku yang kudus jadi Sion ini pada zaman Salomo adalah di kota Yerusalem bukan di tempat lain nah kerajaan Kristus juga kerajaan yang bersifat rohani maka Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini artinya berasal dari atas ini bicara tentang tugas Mesias untuk memulihkan segala sesuatu yang dipulihkan apa dulu yang dipulihkan adalah kodrat manusia dulu supaya bisa terbuka pendamaian antara Allah dengan manusia jadi di Islam tidak ada teologi yang sedalam ini di Islam tidak bicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham Mila Ibrahim hanyalah dikatakan sunat kan repot kalau seperti ini ngejomplang jaka sembung gak nyambung kalau kami dengan orang Yahudi paham apa itu teologi perjanjian apa itu janji Allah kepada Abraham tanah keturunan dan berkat nah dan Allah Anda juga mengakui bahwa Isa yang Anda sangka sebagai Yesus itu Al-Masih Mesias itu keturunan dari Israel bukan Ismail gitu jadi logika apa yang mau Anda bangun kalau saya bawa ke teologi yang sifatnya lebih dalam gak akan mampu karena kalian hanya bicara Allah yang Esa Allah yang Esa Allah yang Esa kami sudah final hanya saja kalian tidak pernah memahami Allah yang Esa jadi kan repot Pak Kaisar kalau literasinya hanya seperti ini dan akhirnya apa tidak pede menggunakan kitabnya akhirnya tafsir bebas kitab Yahudi Pak Kristenan tidak pada posisi pengecut gitu perjanjian lama tanah itu kami jelaskan apa yang dimaksud janji Allah kepada Abraham dari Abraham ini lahir suatu bangsa yaitu Israel makanya Yesus mengatakan perkataan Yesus ya sebentar ya di Lukas sebentar ya nanti saya cari jadi perkataan Yesus di Yohanes 7 ayat 22 ini perkataan Yesus nih bro jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat Yesus berkata apa sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa nah tetapi dari nenek moyang kita dan kamu menyulat orang pada hari sabat dan seterusnya jadi Anda tidak paham apa itu hukum Musa hukum Musa itu tipologi dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang selalu berujung pada kematian hukum Musa diberikan karena Allah tidak akan lagi memusnahkan manusia di zaman seperti zaman Nuh nah orang mengenal hukum Taurat itu hukum Taurat itu kudus bagus tetapi manusia yang bermasalah manusia tidak mampu memulai tuntutan hukum Taurat yaitu apa kematian kecuali kalau ada orang yang mampu tidak berdosa begitu mampu mengikuti hukum Taurat tidak bisa seluruh orang berdosa meskipun ada orang yang taat 100% gitu ya itu tidak mungkin memenuhi tuntutan hukum Taurat yaitu apa kematian karena di dalam hukum Taurat selalu harus ada kematian jika manusia itu terus berdosa nah akhirnya apa yang dilakukan adalah pengenapan dari hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus karena sebelum ada hukum Taurat seharusnya Adam ini yang di uji tapi Adam gagal Yesus adalah Adam kedua yang di uji dalam ketidakberdosaannya tetapi dia di uji selayaknya orang berdosa sehingga tuntutan hukum keadilan Allah terpenuhi ini saya belum jual beli ayat nanti kalian pusing gitu bro bro Zuma tapi begini kami tuh mau memulai dari mana kalau kalian hanya bicara Muhammad hanya bicara monoteisme ketika Muhammad ada di Madinah ditanya oleh orang Yahudi mengenai kenabiannya dia mengatakan milah Ibrahim bukan Islam loh tidak mengatakan din atau apa Islam tidak yang disebut adalah agamanya apa dia menjawab milah Ibrahim lu zaman milah belum zaman Ibrahim tidak ada tuh hukum fisik syariat itu tidak ada syariat seperti harian Islam itu tidak ada Abraham dibenarkan karena iman hukum fisik di dalam perjanjian lama baru dinyatakan di zaman bangsa di zaman Israel oke kembali ke masalah kerajaan kerajaan kristus itu sudah dimulai sejak kristus itu dimuliakan dia menerima kuasa baik di surga dan di bumi nah iblis saat ini tidak lagi berkuasa kepada orang-orang yang memilih beriman kepada karya penebusan kristus karya keselamatan Allah tidak lagi berkuasa atas kutuk dosa asal itu sifat keberdosaan adam nah ini juga karena tidak akan nyambung karena beberapa hari saya diskusi dengan teman musim teranggung pak ikhwan ternyata Allah anda menciptakan manusia itu sudah dengan tujuan untuk berdosa kalau kami tidak Allah kami tidak menciptakan manusia untuk tujuan kematian tapi hidup oke kembali ke masalah kerajaan kerajaan kristus itu banyak sekali dalilnya ya bahwa Yesus kristus saat ini di surga menunggu semua semua yang harus dilakukan digenap yaitu penghakiman tetapi kerajaan secara rohani sudah terbentuk bahkan ketika Yesus datang setelah dibaptis dia mengatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat ketika dia berbicara dengan Nicodemus dia mengatakan tidak seorang pun melihat kerajaan Allah tanpa tanpa dilahirkan dari roh Yesus juga berkata tidak seorang pun datang kepada Bapak tanpa melihat aku dan Yesus juga berkata bahwa dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya kepala itu bicara otoritas bicara kesangrajaan dia nah kalau saya bicara seperti ini premis-premis yang sampaikan seperti saya tawarkan itu akan membuat cermin buat kalian ngejomplang kalian gak ada teologi seperti ini ujung-ujungnya kalian maaf harus menggunakan cara maaf ya harus apakah tidak seperti menjilat orang Yahudi begitu bro karena di teologi kalian tidak ada ini suatu pertanyaan silahkan kamu jawab kami harus berdiskusi seperti kalau dengan orang Yahudi kami oke bagus level pertarungannya tuh keren begitu kita bicara teologi ini dan itu dan sebagian kalau kalian kan gak bisa bro sebentar jangan oke-okey dulu ini bahasa tristenan kalau bahasa cuman asumsi asumsi gereja kasih data kasih data jangan berasumsi asumsi apa saya banyak data masalahnya kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya sekarang kamu jawab kamu milah Ibrahim atau milah Musa milah Ibrahim nah milah Ibrahim kenapa kamu harus mengusung-usung hukum Taurat segala macam milah Ibrahim apa hukumnya sobat di perjanjian lama apa ada hukum kurban Tauhid loh kok sunat kok hukum Tauhid apaan iya itu Musa nggak menyembah Yesus bung kalau yang Abraham tidak menyembah Yesus Abraham tidak menyembah burung merpati pahami itu catat kamu sudah menjawab milah Ibrahim oke sekarang kamu jelaskan kasih kesempatan kamu jelaskan saya kasih waktu sampai kiamat sampai kamu mencret maaf kata kamu akan bisa jelas bisa lebay apa silahkan saja jangan pakai kitab suci Kristen dan Yahudi kau pakai kitab sucimu sendiri jelaskan hukum Ibrahim silahkan jadi gini kalau hal yang sama juga saya tunjukkan kepada saudara jangan pakai kitabnya Yahudi Kristen itu akan nyunsep Kristen gak bisa ngapa-ngapain ya pahami itu lalu kemudian ketika anda berbicara milah Abraham ini yang lucu ini milah Abraham itu dikatakan di dalam Al-Quran kami memberikan beberapa perintah kepada Abraham Ibrahim dan mereka dan Ibrahim itu mentaati perintah itu lalu perintahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti milah Ibrahim diantaranya hukum sunat kurban hewan bukan manusia apalagi Tuhan dan yang terpenting adalah tauhid saudara tadi mengatakan bahwa Abraham dimenarkan karena iman yes tapi iman yang benar bukan imani saja ketika Abraham diminta Ibrahim diminta wahai Ibrahim aku ini Tuhanmu aku mau engkau menyembeli anakmu karena iman dia perhatikan makanya hukum Taurat itu jelas siapa yang siapa itu sama-sama bukan kitab kita bonggung sama-sama bukan kitab kita bonggung otoritas lho kami pakai PB kami PB bro ya sudah silakan saja menggunakan PB tapi tadi menjelaskan Ibrahim Anda menjelaskan Musa saya juga punya hak menggunakan surat Roma saya akan jelaskan kamu pakai Quran mu jangan jilat pantat Yahudi lah sorry tuh saya silahkan agama anda apa jadinya kalau tidak ada perjanjian lama agamamu juga tidak kalau tidak ada ikhris bro Rasulullah Alhamdulillah tidak pernah belajar terjemahan terjemahan bersuara dulu baik biarkan mereka berdua kalau levelnya begini pendebatnya emosi 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 saya pakai tadi tidak berani dong apa yang tidak ada dalam angkuran semua jelas tapi izinkan saya menanggapi pernyataan pernyataan konyol anda barusan kamu pakai quran tapi kan faktanya faktanya kan anda sudah menjilat makanya kitab anda disebut perjanjian baru entah dari mana asal usul penamaan itu kitab yahudi anda katakan penjian lama entah dari mana penamaan itu kepada kitab nya orang enak enak kali kalian mengatakan kitab orang perjanjian lama kamu bro kamu jelaskan quran mu jelaskan hukum nilai kenapa anda panik anda tadi menjelaskan anda menjelaskan kitabnya orang yahudi roma dengan galatia untuk jelaskan setelah ini setelah ini setelah ini setelah ini saya harus membantah argumen konyol anda dulu gak usah gini bro saya tarik kata-kata saya kita tidak usah pakai PL kamu pakai saya pakai saya jelaskan mirai bang bang Kristen tanpa PL itu akan runtuh seperti gunung es kamu runtuh tidak enggak dong Allah subhanahu wa ca'ala menerangkan di dalam kitab Al-Quran inani Allah la ilaha ilaha kalau saya minta ke PB mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang Abraham istat dan Yaakub ada enggak singkong kamu jelaskan saja bro milah menurut Al-Quran menerangkan ya indah ni Allah la ilaha ilaha Allah saya minta dalil di PB ada enggak Yesus mengakui hal yang sama aku adalah Tuhan Abraham istat dan Yaakub tiada Tuhan selain aku ada enggak harus Anda ngambil di PL ada nubuatan bahwa Tuhan akan datang anak itu akan lahir disebut dengan Allah perkasa harus gitu kan harus jilat jilat dulu kan jadi enggak bisa enggak bisa enggak bisa izinkan saya menanggapi omongan kosong Anda yang tadi oke saya 22 ayat 32 saya bacakan ke kamu ya kamu tadi mengatakan mana pernyataan Allah Abraham Isaac dan Yaakub ya ini perkataan Yesus Kristus ya tentang ada Yesus mengutip akulah Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub ia bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup mana di dalam Quran mau mengatakan seperti itu jangan lari kau lah ini yang saya tanya ini Yesus nah ini perkataan yang saya di di mana dia mengatakan akulah Allah Abraham dan Yaakub loh bukan masalah akulah memang Muhammad berkata seperti itu yang sedang di ujian sudah jelas saya katakan tadi saya minta penyataan Tuhan Anda Yesus saya katakan indani Allah di Quran tidak pernyataan ala Abraham Isaac dan Yaakub ya kan sudah katakan kepada saudara indani Allah oke wah gak nyambung nih kaya pas lanjut kaya pas capek saya gak ada ilmunya di dalam Al-Quran jelas dikatakan qul-amann nabilah wa ma'unsila alaina wa ma'unsila ala ibrahim wa ismail wa ishaqa wa yaakub wa asbat wa ma'utiyah musa wa isa wa nabiyyuna mirrib rabbihim la ma'ar rik baina ahad minhum wa nahl nulahu muslimun sekarang coba anda tunjukkan kepada saya Yesus mengaku dia adalah Tuhannya Ibrahim Yesus mengaku Tuhan kamu Tuhan kamu kan Yesus tanpa kitabnya orang Yahudi kubilang agama anda itu seperti gunung es kalau kamu juga menuhankan Muhammad kalau saya boleh menilai secara tidak lu dar amanna billah wa ma'un zilailai alaina wa ma'un zilala Ibrahim wa ismail wa ishaqqa wa yaakub sekarang saya minta pernyataan Yesus hal yang sama mengaku Tuhannya Abraham Iszad dan Yaakub ada enggak makanya makanya dia disalib karena dia ngaku Tuhannya Yesus disalib itu karena mengutuk Israel sebagai bangsa yang ini bangsa yang kena kusta gitu loh kalau dia kalau dia enggak ngaku bagaimana mungkin kaya fas imam besar menghukum Yesus hukuman mati anda keliru anda keliru disitu anda berarti anda membawa ke apa itu murid Yesus yang ke 70 itu datanya di internal kalian hanya ada di Kristen ortodoksi tubung mana doros itu keliru Ismail ngabur aja Israel itu keliru Yesus ini ini lawan sejarah lho brother sejarah mana sejarah yang mana di di dalam di dalam kitab saudara sendiri Yesus sendiri ketika dituduh mengaku sebagai Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Yohanna 10 nomor 34 sampai nomor 36 bukankah di dalam kitab Torah mu wahai Bani Israel dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan ayo Bung jadi dia Yesus mengaku dia sebagai penyampai firman atas dasar atas dasar apa bro coba anda lihat di dalam kitab anda sendiri luka sempat dia disalip Yesus ingin disalip jangan lari brother Yesus ingin disalip karena Yesus mengatakan orang Israel itu adalah keturunan penyakit lebih hebat daripada imam besar orang Yahudi coba saya jelaskan luka sempat itu anda baca luka sempat anda baca coba Yesus ingin disalip karena dia menuduh bani Israel itu keturunan apa orang yang kena penyakit keturun kusta mana dalilnya ya luka sempat makanya bilang ya mana dalilnya silahkan anda baca tamu itu enggak ada coba anda baca mulai dari luka sempat nomor 23 sampai nomor 30 sebentar itu jadi Yesus itu disalip gara-gara dia nuduh orang sakit kusta betul berdasarkan luka sempat nomor 23 sampai nomor 30 memang tertawa karena kalian tidak memahami kita kalian sakit kusta gara-gara dia nuduh orang sakit kusta aja sampai yang turun itu Pontius Pilatus ya ini kan laporan dari orang-orang Yahudi halo bahkan 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 kekaisaran pada masa itu tidak menemukan kesalahan apapun terhadap Yesus paham itu ya satu poin Yahudi hukum Yahudi mana yang wajibkan membunuh orang karena menuduh sakit kusta coba loh dia kan sudah menunggu itu dengar dengar baca kitab saudara justru saya geli justru saya geli justru saya geli justru saya geli membaca kitab saudara kok bisa-bisanya Yesus ini dibunuh mau dibunuh gara-gara punya kusta seharap seharap dulu sebentar sebentar sebenarnya yang harus diharap sebenarnya berdiri 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 buka kitab saudara bung masa saya ngejarin bung bung lukas 4 nomor 23 bung baca kasihkan kasihkan saya satu ayat hukum Yahudi dimana yang harus membunuh orang gara-gara menuduh sakit bukan masalah keharusan ini baca ini baca ini kita loh kaget ya kaget ya makanya belajar saya sudah kasih data loh teman-teman lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30 yesus ingin dibunuh gara-gara mengatakan Israel itu keturunan penyakit kusta hukum Yahudi yang mana yang mengatakan harus menyalipkan orang gara-gara nuduh sakit kusta itu baca lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30 mana anda katakan mana berarti saya wajib hukumnya memberikan data data sudah kasih mana bacakan bacakan lepas amat senang nah ini makanya kamu jongkok dulu dikasih tahu saya sudah kasih data lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30 kurang apalagi bang semua ini kawan-kawan coba tunjuk coba tunjukin dari kitab kitab orang Yahudi mana yang wajib membunuh orang gara-gara nuduh sakit anda tidak percaya dengan lukas itu derita anda saya hanya mengatakan itu ada di kitab saudara selain itu ada di matius juga 12 ayat 34 itu dia makanya ayo kamu keturunan ular beludak bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedang kamu sendiri jahat jadi diantara dikatakan bang jumah itu Yesus Yesus juga menyebut mereka keturunan beludak ular beludak makanya mereka jadi marah kepada Yesus bagus jadi Yesus dibunuh gara-gara mengolok ular beludak loh sebenarnya ini kibat diam datanya kan ada tuh 12 baca matis 12 34 Yesus disalip gara-gara dia nuduh ular beludak loh kita kasih data loh kok malah jadi kayak begitu luka sempat nomor 23 jangan lari nomor 30 teman-teman teman-teman penyakit apa yang dianud oleh saudara kita ini kita kasih data dari kitabnya sendiri malah dia enggak mau baca carikan saya carikan separah itu carikan saya kalau gini kalau dengar dulu ya gimana gimana justru karena di PL itu ya orang yang menghujat Tuhan atau menyamakan diri dengan Tuhan itu harus dibunuh makanya aku tanya aku punya dalil nih kalau kalian dalilnya dimana bahwa orang harus dibunuh gara-gara menyebutkan orang lain sakit kusta atau menyebutkan orang lain ular beludak monggo berdua makanya anda baca dulu datanya jangan lari-lari duduk justru anda yang lari justru anda yang lari aku kasih data lho saya sudah kasih jauh lukas apa kamu jago bahasa Arab itu itu bukan gara-gara kamu ngerti berarti cuma ulang-ulang doang cuman minta tuh mana datanya makanya pada datanya Yesus mau dibunuh makanya salib masalah logik gara-gara ini kamu gara-gara nyebut bani Israel itu kena penyakit kusta aku kasih data kenapa enggak baca mana mana datanya lukas nomor 23 sampai nomor 30 silahkan silahkan ya saya mudah-mudahan ada ya itu disalih baca yang dulu ya bukan Yesus menyamakan diri dengan Allah karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 530 aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari duku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia Allah yang memutus aku jadi Yesus jelas tidak menyamakan diri dengan Allah bukan karena itu Yesus tidak menyamakan diri dengan Allah tapi nggak dong dia ngomongin tidak nggak ada Yesus itu yang aku sakit betul nggak ada itu nggak ada Yesus itu mengaku sebagai Tuhan menyatarakan diri dia Minta tolong bacain dulu Pak Ikhwan Pak Ikhwan tidak dapat Ya Yohanes 5.30 itu dibaca aja Kalau Yohanes tadi lukas Dengan apa yang ada dari perhakimanku adil Tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia Allah yang mengutus aku Dimana Yesus menyamakan dengan Allah Tidak ada Inilah makanya bro Kami ini gini Kami tidak mau disebut sebagai Islam Karena kalau Islam itu logikanya sama seperti kalian berdua Gitu loh Nah kalau anda ingin mengikuti Yesus Iya bro Maka dalilnya mana Pertanyaan Yesus bahwa kerjaan Allah itu Pindah ke Mekah Pindah ke bangsa yang menghasilkan kerajaan itu Zuma lukas Berapa tadi Aku ikutin ya Ikutin lukas Satu Ahli kita Nah ahli kita Lukas Yahudi dan Nasrani Di zaman Nabi Muhammad Bukan Sebentar Sebentar Anda ditanyain Saya tidak mengerti Lukas berapa Zuma Lukas 4 Masya Allah Ayat 23 Sampai 23 Sudah berapa kali Dibilang lukas Lihat kepada mereka Tentu kamu akan mengatakan Pepata ini Kepada aku Hai tabib Sembukanlah dirimu sendiri Perbuatlah disini juga Di tempat asalmu Segala yang kami dengar Yang telah terjadi Di Kapernaum Apa ini Terus Terus Baca aja terus Dan katanya lagi Ayat 24 Dan katanya lagi Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Tidak ada Nabi yang dihargai Di tempat asalnya Mana Kamu mau ngasih apa Baca Kan sampai nomor 30 Kupilang Dan aku berkata Kepadamu Ya aku bacain ya Orang Kristen Baik nih Bacain Buat orang Islam Dan aku berkata Kepadamu Dan kataku ini benar Sementara Diam dulu Pada zaman Elia Terdapat banyak perempuan Janda di Israel Ketika langit tertutup Selama 3 tahun Dan 6 bulan Dan ketika bahaya Kelaparan yang hebat Menimpa seluruh negeri Tetapi Elia Diutus kepada Salah seorang dari mereka Melainkan kepada Seorang perempuan Janda di Sarfat Dan di Tanah Sidon Dan pada zaman Nabi Elia Sebanyak orang kusta Di Israel Tidak ada seorang pun Dari mereka yang ditahirkan Selain daripada Naaman Orang Syria itu Mendengar itu Sangat maralah Semua orang Di rumah ibadat itu Mereka bangun Lalu menghalau Yesus Keluar kota Dan membawa dia Ke tebing Tempat kota itu Terletak untuk Melemparkan dia Dari tebing itu Tetapi ia berjalan Lewat dari tengah-tengah Lalu pergi Terus Gara-gara dia Mau dilempar dari tebing Iya Itu salah satu bukti Bahwa Yesus itu Pingin dibunuh Oleh Bani Israel Karena Yesus Menceritakan Mereka itu Adalah orang-orang Yang kemudian Diserahi kutuk Berupa kusta Dan Elia datang Elisa datang Bukan untuk Menyembuhkan kustanya Israel Maka orang-orang itu Marah Orang itu Membawa Yesus Oke Kalau gitu Kenapa dia Tidak dilempar lagi Dari tebing Itu dia Karena orang Yesus Ada ibadah lagi Itu dia Coba baca ayat 31 Dia kan ibadah lagi Di rumah ibadah Kenapa dia Tidak dilempar lagi Tebing Karena Yesus itu Jangan dengar Karena Yesus itu Saya jawab Karena Yesus itu Terkait dengan Nubuatan yang ada Di dalam Masmur 91 Dia adalah Anak Teos Orang yang soleh Maka dia tidak akan Kena musibah Inilah yang diceritakan Oleh Al-Quran Dia itu adalah Hamba Allah Yang dilindungi oleh Allah Tidak mungkin Kena musibah Kenapa kemudian Mereka ingin membuang Yesus di tebing Kenapa 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 Karena dia tidak Mengajukan kepada Pemerintahan Pilatus Pemerintahan Pilatus Pemerintahan Romawi Ketika ada penjahat Memang disalib Tapi hukum Yahudi Bukan penyakliban Gitu loh Ini udah jelas ya Ini udah jelas ya Dia kama ibadah Ya baca dulu dong Makanya kamu baca Dari 30 kamu baca lagi Ke 31 Ini dia datang lagi Di rumah ibadah Kenapa di berikutnya Dia tidak dilempar lagi Kenapa malah dibiarin Ya karena mereka kan Melihat Mas orang-orang ini Ngomong gini Orang-orang ini Gini ngomong ya Lalu keluar Lalu keluar Daripadanya Dan sama sekali Tidak menyakitinya Dan semua orang takjub Lalu berkata Seorang kepada yang lain Alangkah hebatnya Perkataan ini Sebab penuhi bawah Dan kuasa Ia memberi perintah Kepada roh-roh jahat Dan mereka pun keluar Ini di rumah ibadah Mestinya Di ayat 30 Dia mau dibuang Tidak jadi Di ayat 31 Ini dan selanjutnya Dia dibuang lagi dong Iya Kenapa dia Enggak di rumah Itu bukti Yesus tidak melanggar Hukum Taurat Nah iya Ini jadi cuma cocok logi Kalau kulihat Coba Pak Iwan ayatnya Mana Pak Iwan Makanya saya katakan Kepada saudara Pak Iwan sekarang Pak Iwan ayatnya mana Tadi yang Makanya saya katakan Kepada saudara Sebentar Bukan yang anda tuduhkan Itu Pak Iwan Ular blodak Tadi kamu udah gagal Ular blodak Menaik Loh kamu dulu Ini biar kita jelasin Masalah dibunuhnya Kenapa gitu loh Nah Anda kan yang membawa narasi Anda yang membawa narasi Bahwa Yesus itu Ingin dibunuh oleh orang Yahudi Karena Yesus Mengaku sebagai Tuhan Dan itu tidak ada Brother Zuma Saya sudah membuktikan Karena Yesus mau dibunuh oleh orang Yahudi Karena Yesus mengatakan Orang Israel itu Orang Kusta Ya Apapun anda Kata kan Ayat 31 nya Dia gak dibuang lagi Oke ya Oke ya Kan penyebabnya Penyebabnya Dia ingin dibunuh Apa Kan itu yang menjadi poin Penyebabnya Dia ingin dibunuh Karena dia mengatakan Israel itu keturunan Penyakit Kusta Yang tidak ditahirkan Marah mereka Gini loh Jadi bukan Karena yang mengaku Tuhan Pelanggaran hukum Katanya tadi Menjunjung tinggi hukum Musa Sekarang malah Diluar konteks itu Yang kayak Pas sampai Kalau itu Yang dianggap Sudah Menyalahi hukum agama Hukum Yahudi Salah 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 Anda Keliruan Salah Salah Buktikan Buktikan Dimana Datanya Orang Yesus Mau dibunuhkan Apa Bentar Bentar Saya sudah Membuktikan Datanya Yesus Mau dibunuh Karena Apa Dari Kalian Mana Coba Penjelasan Jumah Dengan Jelas Itu Lanjutkan Majumah Udah Udah Dia Yang Ular Beludah Seberapa Sudah Kita Kasih Iya Faktamu Bagus Aku Terus Sekarang Coba Kasih Fakta Kepada Saya Bahwa Yesus Mengaku Sebagai Tuhan Ada Enggak Ada Coba Mari Kita Uji Mari Kita Uji Ayo Sudah Dibantah Tadi Oleh Yesus Sendiri Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-Apa Dari Diriku Sendiri Aku Tidak Berkata Dari Diriku Sendiri Itu Sudah Jelas Bagi Bani Israel Oh Orang Ini Tidak Pernah Mengaku Allah Yohanes 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 35 36 Bahkan Yesus Mengingatkan Kepada Mereka Bukankah Di dalam Kitab Torah Dikatakan Siapapun Yang Diserahi Tugas Menyampaikan Firman Maka Dia Adalah Tuhan Dan Ketetapan Itu Tidak Bisa Dibatalkan Jadi Bukan Karena Yesus Mengaku Tuhan Sampai Dia Kamu Disali Bukan Mas 13 14 Jadi Kalau Aku Membasuk Kaki Aku Yang Adalah Tuhan Dan Gurumu Yohanes 13 13 Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Tepat Sebab Tuhan Tuhan Disitu Bukan Tuhan Kurius 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 Yang Jelas Kurius Beda Bung Dengan Teos Anda Harus Bedakan Teos Dan Kurius Oke Belajar Lagian Dan Di Oke Selamat Kamu Lagi Ikwan Ayatnya Ikwan Kan Langsung Berdadak Ini Kan Ya Sudah Cukup Yang Tadi Sudah Cukup Data Yang Tadi Yesus Mau Dibunuh Karena Yesus Mengasakan Berserail Itu Keturunan Turunan Orang Orang Kusta Yang Tidak Ditahir Kan Elisa Ketika Datang Bukan Mentahir Kan Lampas Radil Maka Yesus Ingin Dibunuh Guma Dia itu Dibunuh Disalipkan Melalui Proses Pengadilan Betul Betul Tapi yang Menjadi Menjadi Dasar Pijakan Kita Disini Orang Yahudi Bukan Orang Romawi Orang Yahudi Ingin Ingin Membunuh Yesus Itu Karena Apa Pilatus Menyalip 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 Orang Yang Bernama Yesus Itu Karena Laporannya Yahudi Makanya Pilatus Herodes Tidak Menemukan Kesalahan Sedikit Pun Terhadap Yesus Menyalip Yahudi Ketika Membawa Kepada Otoritas Roma Lah Katanya Kamu Takap Kepada Ulil Amri Kata Premis Islam Abad 7 Aneh Aneh Mulai Mulai Lakukan Ajaran Paulus Kamu Data Yang Saya Sajikan Itu Sudah Anda Harus Renungkan Mulai Sekarang Yesus Pengen Disalip Bukan Karena Dia Mengaku Tuhan Tanggalkan Iman Yang Benar Yesus Ingin Disalip Karena Dia Menghina Orang Israel Dikatakan Sebagai Orang Itu Datanya Sebentar Saya Bacakan Ya Dimatus 26 Ayat 57 Sudah Mereka Mengingat Yesus Mereka Membawanya Orang Yahudi Mereka Membawanya Menghadap Kayafas Imam Besar Disitu Telah Berkumpul Adal Taur Dan Tua 58 Dan Petrus Mengikuti Dia Dan Seterusnya Kemudian Ayat 59 Imam Kepala Malah Seluruh Mahkamah Agama Seluruh Mahkamah Agama Mereka Melakukan Pengadilannya Disitu Ayat 60 Tetapi Mereka Tidak Memperolehnya Walaupun Tampil Banyak Saksi Dusta Tetapi Akhirnya Tampilah Dua Orang Yang Mengatakan Orang Ini Berkata Aku Dapat Merubuhkan Baik Allah Dan Membangun Membangun Tiga Hari Lalu Imam Besar Itu Berdiri Dan Berkata Kepadanya Tidak Kampu Beri Jawab Atas Tentuan Ini Dan Seterusnya Kemudian Yesus Melakukan Pembelaan Saya Tarik Lagi Sampai Kepada Dibawa Kepada Belaannya Kenapa Dia Baca Baca Sampai Nomor 64 Bung Baca Biar 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 Bagus Tetapi Yesus Terdiam Bagus Demi Alah Yang Hidup Katakanlah Kepada Kami Apakah Engkau Mesias Anak Allah Atau Tidak Jawab Denger Engkau Anak Allah Engkau Telah Mengatakannya Akan Tetapi Aku Berkata Kepadamu Aku Lezana Manusia Enak Manusia Duduk Sebelah Kanan Iyakan Yesus Sudah Mengaku Bahwa Dirinya Sebagai Anak Manusia Bung Sebentar Baca Sebentar Ayat Mencim 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 Ayat 65 Baca Imam Besar Itu Bukan Bukan Baca Cuma Kata Imam Besar Itu Menguat Pakaian Berkata Ia Menghujat Allah Untuk Apa Menghujat Dimana Menghujat Dimana Menghujat Dimana Memang Besar Emang Lebih Pintar Dia Dia Itu Diakui Menghujat Karena Apa Coba Kasih Bukti Dong Ada Bukti Enggak Bahwa Dia Menghujat Allah Dengan Mengatakan Aku Allah Ada Enggak 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 Keras Keraskan Mikmu Tanda Panik Justru Yesus Mengatakan Anak Manusia Ayo Mestinya Membesar Yang Ngomong Manusia Berarti Bersingkisnya Ngomong Gitu Dong Guma Iya Dia Mengaku Anda Akan Melihat Anak Manusia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Kuasa Berarti Dia Akan Duduk Di Sebelah Kanannya Yang Maha Kuasa Sementara Kitabnya Yahudi Yesaya 45 Nomor 6 Tidak Ada Tuhan Yang Ada Di Samping Tuhannya Bani Israel Yesus Berada Di Samping Tuhan Israel Berarti Tuhan Gitu Loh Jangan Gitu Jangan Di Perbesar Mik Jangan Di Perbesar Sehingga Orang Gini Suara Saya Dari Tadi Kuping Anda Yang Mengecil Karena Anda Sudah Menemukan Diri Anda Salah Dalam Hal Ini Yesus Tidak Pernah Kemudian Menghujat Tuhan Matis 26 Sampai Matis 27 Masih Panjang Kenapa Kamu Penggal Karena Disitu Yesus Sudah Final Dia Katakan Dirinya Sebagai Anak Manusia Sudah Anak Manusia Duduk Di Sebelah Kanan Yang Maha Kuasa Ini Bicara Raja Daud Karena Dia Istananya Itu Ada Di Sebelah Kanan Posisi Baik Alah Saat Itu Ini Bicara Tentang Mesias Yang Dijanjikan Itu Mana Ada Anak Manusia Daud Sudah Gak Ada Pada Saat Yesus Ke Bani Israel Bung Aduh Gimana Makin Membuatan Kalau Di Samping Tuhan Itu Baca Yesaya 45 Nomor 6 Tidak Ada Tuhan Di Samping Tuhan Baca Terus Mengatakan Lebih Pantas Muhammad Lagi Kamu Bro Tapi Faktanya Kerajaan Allah Di Udah Jelas Tanya Nggak Kamu Tanya Nggak Nyahut Itu Makanya Tadi Dalam Mark Dalam Aduh Tanya Kan Panjum Sudah Jelaskan Diku Dari Dijak Ditegasin Dulu Yesus Itu Disalib Karena Apakah Sudah Jelaskan Dulu Jujur Kalian Ini Muslim Nggak Ada Adap Nya Berdua Dari Aku Ngomong Dipotong Ada Adap Kan Udah Lanjut Yang Dikut Yang Dalam Sudah Daniel 7 Tulisannya Begini Aku Terus Melihat Dalam Penglihatan Malam Ini Berulang Kali Disebutin Nama Sizum Tapi Tadi Sudara Edo Itu Larang Kita Lari Perjanjian Lama Astaga Bagaimana Sudara Edo Ternyata Harus Dikuatkan Dengan Perjanjian Lama Gimana Tuh Malayan Diri Saya Dan Kamu Jangan Lari Kepaya Kamu Gunakan Quran Oh 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 Gitu Sampaikan Itu Saudara Kepas Sampaikan Itu Kepada Saudara Justine Supaya Dia Paham Ya Jelas Kamu Malah Belajar Dari Dia Sampaikan Kepada Guru Saya Sendiri Gimana Sampaikan Guru Gini Mantap Oke Gini Loh Juma Anda Sudah 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 Tadi Penyebab Sebentar Dulu Anda Dari Tadi Saya Panggil Nggak Nyaut Itu Loh Sekarang Tiba-tiba Banyak Cingcong Sabar Doh Sudara Iklan Jangan Buat Teman Kita Panik Zuma Panik Nih Gue Udah Memualaf Nih Tangan Gue Udah Bertas Yahud Apa Zuma Anda Menjelekan Kristen Anda Menjelekan Kristen Itu Tidak Membuat Islam Lebih Baik Dari Kristen Saya Enggak Menjelekan Ini Fitnah Lagi Fitnah Lagi Saya Mengatakan Ini Aku Menjelaskan Jangan Fitnah Anda Mau Menjelekan Justine Itu Tidak Membuat Anda Lebih Berilmu Dari Beliau Gitu Loh Ya Ini Kan Kita Mau Saling Berdiskusi Santuy Mengenai Anak Manusia Itu Kami Sudah Berulang Kali Bilang Mungkin Sudah Ke 14.000 Kalinya Ya Di Dunia Maya Ini Bahwa Seorang Mesias Itu Harus Memiliki Kemanusiaan Dan Keilahian Itulah Yang Ada Dalam Diri Kristus Dwi Kodrat Dalam Satu Pribadi Pribadi Yesus Nah Makanya Selalu Dia Menyebutkan Anak Manusia Anak Manusia Itu Merujuk Kepada Kemanusia Karena Tidak Mungkin Berdosa Tidak Mungkin Dia Berdosa Dia Berdosa Tentang Anak Allah Dicampur Anak Manusia Dia Berbicara Anak Manusia Gitu Loh Kecil Suaranya Lepas Sebentar Sebentar Iquan Sebentar Ini Iquan Sama Zuma Ini Penjelasan Kami Udah Yang Ke 14.000 Suaranya Kecil Bro Nanti Kalau Masih Nanya Lagi Masih Nanya Lagi Berarti Itu Udah Kelewatan Berkali Kali Itu Udah Berkali Kali Iyayaya Oke Lanjut Oke Oke Ada lagi Sudah Sudah Silahkan Ikuan Silahkan Ikuan Ya Sudara Ikuan Silahkan Jadi Saya perjelas Penyebab Yesus Isarif Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Bang Jumah Dan Lebih Jelas Lagi Banyak Ditemukan Dalam Catatan Catatan Kitab Itu Bahwa Yesus Ini Banyak Mengecam Para Ahli Ahli Taurat Ya Seperti Dalam Matius 23 Ya Dijelaskan Di sana Di Matius 23 Yesus Banyak Mengatakan Celakalah Mereka Ya Kemudian Di dalam Banyak Riwayat Juga Yesus Berusaha Dijebak Oleh Ahli Ahli Taurat Ini Karena Yesus Banyak Mengecam Mereka Seperti Contoh Di dalam Sebuah Kisah Orang-orang Itu Bertanya Kepada Yesus Guru Kami Tau Guru Berbicara Mengajar Dengan Benar Tidak Berat Sebelah Dan Mengajarkan Jalan Allah Sesuai Dengan Kebenaran Nah Apa Kita Boleh Membayar Pajak Kepada Kaisar Lukas 20 Ayat 21 Sampai 22 Yesus Tidak Tertipu Dengan Pujian Orang-orang Munafik Dan Licik Itu Jika Dia Mengatakan Tidak Kita Tidak Boleh Membayar Pajak Itu Dia Bisa Dituduh Menyulut Pemberontakan Terhadap Pemerintah Romawi Tetapi Kalau Dia Berkata Ya Bayarlah Pajak Itu Orang-orang Disana Yang Tidak Suka Berada Di bawah Kekuasaan Romawi Bisa Salah Paham Dan Menyerang Dia Jadi Apa Jawaban Yesus Yesus Serba Hati-hati Terhadap Pala Ahli-ahli Taurat Ini Jelas Yesus Banyak Mengecam Ahli-ahli Taurat Ini Bahkan Di dalam Markus 12 Ayat 30 Sampai 40 Yesus Mengatakan Waspada Kepada Ahli-ahli Taurat Dalam Pengajarannya Yesus Berkata Hati-hatilah Terhadap Ahli-ahli Taurat Yang Suka Berjalan-jalan Memakai Jubah Panjang Dan Suka Menerima Penghormatan Di Pasar Yang Suka Duduk Di Tempat Terdepan Di Rumah Ibadat Dan Di Tempat Terhormat Mereka Mengelabui Mata Orang Dengan Doa Yang Panjang Panjang Mereka Ini Pasti Akan Menerima Hukuman Lebih Berat Jadi Dengan Kecaman Kecaman Yesus Ini Inilah Yang Menyebabkan Yesus Itu Disalib Bukan Karena Dia Mengaku Sebagai Anak Allah Atau Setara Dengan Anak Allah Karena Dalam Lain Yusra Ditaulat Ini Memuji Yesus Melaksanakan Sesuai Perintah Allah Jadi Jastin Ya Pak Sebelum Lari Ke Jastin Sebelum Lari Jastin Jalas Kalian Dijelasin Nanti Kenapa Yesus Nyebut Ular Blodak Iya Sebentar Dulu Iya Yesus Mengecam Mereka Saduki Dan Farisi Sebagai Ahli Taurat Yang Tidak Melaksanakan Perintah Perintah Kitab Taurat Kenapa Harus Ular Blodak Kenapa Kambing Kerbau Sapi Kenapa Harus Ular Blodak Ya Kembali Kepada Kerajaan Allah Tadi Ya Ini Bang Jastin Kita Sudah Berkali-kali Bahas Di Jum FIC Maka Apa Yang Dikatakan Dalam Kejadian 49 10 Tongkat Kerajaan Tidak Akan Beranjak Dari Huda Ataupun Lambang Pemerintahan Di Antara Kakinya Sampai Ia Datang Yang Berhak Atasnya Maka Kepada Takluk Bangsa 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 Akan Ditaklukkan Oleh Yang Berhak Ya Ditaklukkan Dengan Peperangan Dan Peperangan Diizinkan Kepada Nabi Muhammad Salah Salah Ketiga Nah Kemudian Yesus Berkata Kerajaan Allah Akan Diambil Daripadamu Dan Akan Diberikan Kepada Bangsa Lain Dan Jelas Bangsa Lain Sekali Lagi Ini Tadi Sudah Jelas Bukan Di Romawi Atau Bukan Di Bangsa Itu Di Dalam Lukas 13 34 Yerusalem Yerusalem Engkau Akan Membunuh Nabi Nabi Dan Mempari Batu Orang Orang Yang Diutus Kepadamu Sesungguhnya Rumah Ini Akan Ditinggalkan Dan Menjadi Sunni Kemudian Sembilan Bulan Setelah Kenabian Nabi Muhammad Turun Proses Berkesenambungan Apa Yang Dinubuh Kan Para Nabi Terdahulu Dalam Al-Baqarah 144 Yang Artinya Sebagai Berikut Hadapkan Wajahmu Ke Masjid Haram Dimanapun Kamu Sekalian Berada Hadapkan Wajahmu Ke Arah Itu Sesungguhnya Orang Orang Yang Diberi Kitab Benar Benar Mengetahui Bahwa Pemindahan Qiblat Masjid Haram Itu Adalah Kebenaran Dari Tuhan Mereka Allah Tidak Lengah Terhadap Apa Yang Mereka Kerjakan Jadi Sesungguhnya Orang Ahli Kitab Itu Yang Dari Golongan Yahudi Ketika Mengetahui Bahwa Perpindahan Qiblat Ini Akan Pindah Ke Mekah Makanya Ada Dalam Sejarah Bangsa Yahudi Sebelum Kedatangan Nabi Muhammad Mereka Itu Dengan Kafila Kafila Besar Hijrah Dari Yerusalem Ke Madinah Yang Saat Ini Kita Kenal Dengan Kaibar Dan Itu Kafila Kafila Besar Satu Tujuannya Adalah Menunggu Kedatangan Sang Nabi Itu Tetapi Mereka Menolak Ketika Sang Nabi Itu Ternyata Lahir Dari Bangsa Arab Jadi Jelas Antara Apa Yang Menjadi Penyebab Yesus Disalib Kemudian Kerajaan Allah Itu Jelas Kerajaan Itu Adalah Hari Ini Kerajaan Tuhan Kerajaan Tauhid Di Muka Bumi Ini Hanya Berada Di Bekah Kekal Selamanya Takbir Ya Brother Justin Sebentar Aku Tadi Mengajukan Pertanyaan Tambahan Kenapa Yesus Menyebut Itu Ular Beludak Menurut Pak Iquan Bagus Ini Penjelasan Pak Iquan Pengen Bersahadat Lanjut Pak Iquan Kira-kira Kenapa Kok Bukan Yesus Nyebutnya Kambing Kerbau Kucing Unta Gitu Kenapa Dia Nyebutnya Ular Beludak Tuh Ini Pertanyaannya Ya Menurut Kenapa Itu Kamu Menurut Kamu Kenapa Menurut Pak Iquan Ya Karena Ini Tegar Tengkuk Ular Tegar Tengkuk Bangsa Yang Tengkuk Bangsa Yang Kan Janji Saya Jawab Boleh Ular Ya Silahkan Bentar 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 Ini Kan Yang Jawab Kristen Aku Bertanyakan Dulu Biar Lebih Cantik Pertanyaannya Kenapa Ular Beludak Menurut Pak Iquan Sekali Lagi Aku Tanya Susah Lapa Kalau Tidak Tahu Nanti Aku Ajarin Iya Ajarin Jawab Ajarin Nggak Ajarin Nggak Tahu Kenapa Ular Beludak Kenapa Yesus Ular Beludak Kenapa Dia Nggak Bilang Kambing Kecua Bunting Kenapa Nggak Ngomong Gitu Oke Saya Boleh Jawab Nggak Nih Oke Boleh 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 Oke Baik Jadi Anda Harus Melihat Konteks Dari Data Itu Ular Beludak Itu Merujuk Kepada Siapa Orang Orang Yahudi Orang Israel Apa Pembuktiannya Yesus Mengatakan Di Dalam Matius 23 Nomor 36 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Semua Ini Akan Ditanggung Angkatan Ini Nah Kenapa Mereka Disebut Ular Beludak Ular Itu Ident Iblis Iblis Itu Sifatnya Menyesatkan Setiap Datang Nabi Kepada Mereka Kalau Tidak Dianiaya Dibunuh Kenapa Kenapa Kok Bukan Kenapa Kok Ular Iblis Karena Ular Itu Sifatnya Karena Ular Itu Sifatnya Menyesatkan Dan Orang Orang Yahudi Loh Yang Datang Kepada Kepada Hawa Dan Adam Itu Siapa Kambing Kenapa Ular Beludak Karena Ular Beludak Itulah Iblis Itu Yang Menyesatkan Itu Boong Oke Jadi Dikatakan Angkatan Angkatan Yang Ada Disaman Yesus Itu Angkatan Ular Beludak Memang Fakta Itu Makanya Dikatakan Orang Farisi Ya Oke Orang Farisi Orang Munafi Ular Budak Kenapa Ular Air Tanya Kepada Yesus Karena Memang Tabiatnya Orang Orang Yahudi Pada Masa Itu Ini Data Loh Bantu Kenapa Loh Pengajar Celakalah Kamu Hai Ahli Tauran Hai Orang Farisi Hai Orang Munafi Kenapa Ini Mereka Disebut Sebagai Apa Mereka Disebut Sebagai Apa Disebut Sebagai Ular Beluda Kenapa Karena Mereka Ini Adalah Orang Orang Munafi Kalau Dajul Datanya Lalu Kemudian Lalu Kemudian Lalu Kemudian Dikatakan Bahwasanya Sesungguhnya Semua Ini Akan Ditanggung Angkatan Ini Artinya Orang Munafi Orang Farisi Orang Celaka Orang Kemudian Tidak Lolos Tadi Neraka Ini Data Ini Data Yang Saya Bacakan Kepada Sudara Yesus Mengatakan Bahwasanya Celakalah Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Orang Farisi Orang Munafi Sebab Engkau Membangun Makam Nabi Nabi Dan Memperindah Tuguh Orang Orang Saleh Coba Kenapa Dia Munafiq Kenapa Munafiq Dia Mengaku Mawai Munafiq Nya Itu Kenapa Tidak Bertauhid Munafiq Kenapa Mereka Mengaku Sebagai Keturunan Abraham Mereka Mengaku Sebagai Anak Anak Tuhan Tapi Kerjaan Mereka Hanya Membanta Nabi Membunuh Nabi Loh Ini Data Wajar Wajar Tidak Tidak Tau Pula Yesus Aja Yang Sudah Ngaku Sebagai Nabi Mau Dibunuh Oleh Mereka Gimana Sianda Ini Memangkanya Dikatakan Hai Kamu Ular Bludak Hai Kamu Ular Ular Hai Kamu Keturunan Ular Bludak Bagaimana Mungkin Kamu Dapat Menutupkan Diri Kalian Dari Neraka Pertanyaanku Coba Ngu Kejawab 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 Kenapa Mereka Itu Karena Ular Itu Cerdik Ular Itu Licik Mereka Mengatakan Diri Mereka Mengajarkan Kebenaran Makanya Yesus Mengatakan Begini Benarlah Kata Yesaya Kalian Itu Memuji Dengan Mulut Tetapi Perlakuan Kalian Itu Hanya Berdasarkan Atas Perintah Tuhan Perintah Manusia Sama Seperti Kalian Sekarang Ada Perintah Tuhan Untuk Menyembah Anak Maria Tidak Ada Perintah Manusia Ada Makanya Dikatakan Buasanya Semua Ini Akan Ditanggung Oleh Angkatan Ini Nah Kristen Itu Berasal Dari Situ Angkatan Itu Berasal Dari Sana Makanya Harus Waspada Kepada Orang Farisi Waspada Kepada Ahli Torah Nah Sekarang Agama Apa Yang Didirikan Oleh Ahli Torah Agama Apa Yang Didirikan Oleh Orang Farisi Agama Apa Semua Daripada Yahudi Agama Apa Zaman Itu Bertauh Hid Gimana Orang Farisi Zaman Itu Bertauh Hid Bertauh Hid Betul Tapi Mereka Meninggalkan Syariah Kenapa Dibilang Ular Budak Ya Karena Mereka Cuman Bertauhid Dimulut Perintah Tuhan Ditinggalkan Makanya Mereka Disebut Munafi Ayo Oke Kawan Kawan Makanya Saya Katakan Ketika Anda Saya Tanya Kristen Ini Didirikan Oleh Ahli Kitab Orang Ahli Torah Atau Bukan Oke Saya Kira Cukup Untuk Sementara Teman Teman Sekalian Saya Hargai Pendapat Sudara Belum Jalung Jalung Ini Materi Ini Belum Dikasau Saya Dari Pagi Disini Oke Oke Kemudian Siapa Tadi John Edo Adrion Aku Belum Jelasin Belum Jelasin Bang Biar Lu Denger Lu Denger Denger Lu Selakan Aku Mau Di Dalam Al-Quran Apa Yang Dikatakan Yesus Itu Kepada Ban Israel Itu Orang Orang Kau Isra'il Telah Dilaknat Melalui Lisan Uca Jangan Lari Dulu Aku Belum Menjelaskan Kalian Jangan Lari Dulu Berdua Yang Dibisa Itu Karena Mereka Durhaka Dan Selalu Melampaui Batas Ya Jangan Lari Oke Jelaskan Yaudah Biar Teman Ikhwan Biar Teman Teman Kita Jelasin Dulu Dengar Saya Amit Ya Lanjut Jadi Ini Berdasarkan Pada Kejadian 3 15 Dimana Tuhan Itu Berfirman Bahwa Akan Ada Permusuhan Antara Keturunan Perempuan Dengan Keturunan Ular Keturunan Ular Yang di Taman Eden Itu akan Ada Permusuhan Aduh Bentar Bentar Dan Anak-anaknya Dan keturunan Mereka itu Pertama Dikatakan Bahwa Keturunannya Akan Meremukan Kepalamu Dan Dan keturunan Dan keturunan Akan Meremukan Tumitnya Nah Inilah yang Berbeda Jika kita Membaca Dalam Teks Aslinya Jangan Pakai Masoretic Teks Ini aku Ulangi Lagi Jangan Pakai Masoretic Teks Dalam Masoretic Teks Tertulis Keturunan Akan Meremukan Tumitnya Sementara Kita Tahu Yesus Itu Tidak Ada Tumitnya Diremukan Di Paku Itu Bukan Diremukan Karena Dalam Yohanes Sembilan Tertulis Bahwa Mereka Yesus Dan melihat Bahwa Ia Telah Mati Mereka Tidak Mematahkan Kakinya Jadi Tidak Ada Yang Diremukan Nah Di dalam Tekseptua Ginta Tulisannya Adalah Mereka Akan Memandang Tumitnya Bukan Meremukan Tumitnya Kalian Cek Dalam Kejadian 3 15 Apa Yang Mau Disampaikan Jadi Keturunan Keturunan Ular Itu Akan Menggenapi Bahwa Akan Menjadi Musuh Dari Keturunan Perempuan Itu Yaitu Keturunan Kristus Anak Maria Nah Ini tergenapi Dalam apa Lukas 23 Ayat 35 Orang Banyak Berdiri Disitu Dan Melihat Semuanya Pemimpin Pemimpin Mengejek Dia Itu Lukas Itu Pertama Kemudian Yang Kedua Markus 15 Ayat 31 Demikian Juga Imam Kepala Bersama Sama Ahli Taurat Mengolok Mereka Berdiri Dan Berkata Orang Lain Ia Selamatkan Blablabla Kemudian Ada lagi Di Matius 27 Ayat 41 Demikian Juga Imam Kepala Bersama Dengan Ahli Taurat Itu Dan Tua Tua Mengolok Dia Ini Alasan Kenapa Yesus Menyebut Mereka Sebagai Keturunan Ular Beludak Karena Penggenapan Keturunan Mu Akan Melihat Tumitnya Mengamati Tumitnya Itulah Makanya Yesus Menyebutkan Setiap Kali Dia Bertemu Dengan Orang Farisi Dan Imam Kepala Dia Selalu Menyebutkan Ular Beludak Karena Memang Secara Tradisi Di Dalam Septuaginta Jenis Apa Ular Yang Menggoda Hawa Itu Itu Adalah Ular Beludak Artinya Yesus Itu Sedang Tidak Berdusta Saat Dia Mengatakan Ular Beludak Nah Tadi Si Ikwan Mengatakan Bahwa Yesus Dibunuh Gara-gara Mengolok Orang Taurat Orang-orang Ahli Taurat Dan Farisi Itu Sebagai Ular Beludak Nah Sementara Kita Tahu Yesus Itu Tidak Mungkin Berdosa Kalau Dia Mengolok Pasti Berdosa Nah Dia Justru Jujur Dengan Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Taurat Dan Ini Digenapi Nah Kalau Ini Digenapi Artinya Apa Kejadian 3 Ayat 15 Itu Benar-benar Tergenapi Secara Sempurna Artinya Yesus Benar-benar Meremukan Kepala Ular Itu Dengan Penyalipan Di Kayu Salip Nah Makanya Teman-teman Muslim Tadi Waktu Kami Tanya Kenapa Itu Ular Beludak Dan Segala Macem Kalian Muter-muter Ya Karena Ajaran Kalian Tidak Ada Penyalipan Bagi Kalian Penyalipan Itu Hanya Stunmen Gitu Teman-teman Kurang Lebihnya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Terima kasih Baik Baik Saudara Cepas Luar biasa Jawabannya Itu Menjadi Catatan Saya Teman Dan Juga Saya Berterima kasih Kepada Bang Kaisar Anda Luar biasa Hari ini Saya Pamit Ya Sahabat Sahabat Ya Nanti Insya Allah Sore Atau Malam Saya Gabung Lagi Siap Bang Mari Jumat Bang Bang Coba Luka Jumat Nanti Sore Semalam Itu Saya Nyampe Jumat Coba Gapapa Masuk Nanti Atau Besok Pas Kamu Masuk Itu Aku Baru Nyampe Itu Di Rumah Dek Nanda Mungkin Saya Bangunkan Kamu Kamu Kan Capek Habis Gitar Seharian Iya Oke Gapapa Ya Mungkin Gue Tawarin Judul Kenapa Injil Mesti Ada Itu Oke Baik Siap Oke Baik Oke Teman Semangat Ya Semangat Siang Yuk Mario Alhamdulillah Kalau salah Kata Ya Assalamualaikum Jumat Ya Baik Assalamualaikum Yuh Alhamdulillah Yuh 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 Gemara Gue Error Muruh Bang Bang Kasar Amakasar Gue Keluar Dulu Ntar Masuk